Pemirsa guna mencegah terjadinya kecurangan. Relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil Suswodo mengaku siap mengawal suara Paslon mereka di setiap TPS. Relawan Rampai Nusantara menargetkan Paslon Rido mampu mendapatkan suara 60% di setiap TPS yang mereka kawal dan benang dalam satu putaran. Para relawan sebelum dikerahkan ke lapangan mendapatkan pembekalan di kantor DPP Rampai Nusantara Jakarta. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah mengaku relawan ini dibentuk untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam Belkada Jakarta. Ini merupakan program kawal TPS dalam pencoblosan di tanggal 27 November yang akan datang. Dan dengan program ini kami semakin meyakini bahwa pasangan Rido itu akan memenangkan kontestasi pilkup di Jakarta dalam satu putaran. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!